Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wabarik ala hadhan nabiil karim Nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadiri wa yasir li amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah Bapak Ibu Pemirsa semuanya Yang dimuliakan Allah SWT Kita bersyukur Kepada Allah SWT Dengan rahmat dan kerunianya Kita bisa melanjutkan kajian kita Kajian fiqih wanita Dan kita masih dimuqaddimah Pembahasan tentang Akidah dan keimanan Sesudah itu nanti kita baru Masuk ke pembahasan fiqih Amaliyah Terkait dengan Masalah Al-Tohara Ibadah dan seterusnya Dan salawat dan salam Semoga senantiasa terjurah Keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan juga kepada Keluarga beliau Sahabat-sahabat beliau Dan Semua umat beliau Yang setia melaksanakan Ajaran dan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bapak ibu pemirsa Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada episode yang lalu Kita sudah membahas tentang Rukun iman yang pertama Dan rukun iman yang kedua Pada kesempatan ini Kita insya Allah akan mencoba Membahas tentang Rukun iman yang ketiga Dan yang keempat Rukun iman yang ketiga Yaitu Beriman kepada Kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-iman bil kutub Rukun iman Ada enam Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ketika beliau ditanya oleh Malaikat Jibril Ya Pada Satu kesempatan Malaikat Jibril Beliau Menyerupakan dirinya Berubah dirinya menjadi Seorang manusia Yang rupawan Beliau bertanya Dan tujuannya adalah Untuk Mengajarkan Supaya yang lain Para sahabat yang hadir di majelis itu Bisa mendapatkan faedah Bukan beliau karena Tidak tahu Tapi beliau bertanya Kepada Nabi Muhammad Supaya Jawaban Nabi Muhammad itu Akan Menjadi pelajaran yang berguna Bagi Semua yang hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Beliau menanyakan tentang Akhbirni anil iman Tentang keimanan Sampaikanlah Jelaskanlah Kepadaku Kata Malaikat Jibril Tentang apa itu Iman Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Antu'mina billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wal yaumil akhir Wa tu'mina bil qadari Khairihi Wa syarihi Iman itu adalah Kamu beriman kepada Allah Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Rasul Rasul Kutub kitab-kitab Allah Beriman kepada Rasul Rasul Allah Dan beriman kepada Hari akhir Serta beriman Kepada Takdir Allah Yang baik Maupun yang buruk Dan Di dalam Al-Quran Terkait hal itu juga Sudah banyak dijelaskan Di antaranya adalah Di akhir Surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bapak ibu Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Beriman kepada Kitab-kitab Allah Apa maksud dari Beriman kepada Kitab-kitab Allah Apakah maksudnya Berarti kita Semua mengimani Dan meyakini Semua kitab-kitab Yang sudah diturunkan Pada semua Para nabi Dan kita menjalankan Semua isinya Kita mengamalkan Semua isinya Baik kitab Zabur Taurat Incil Kitab-kitab Suci sebelum Al-Quran Atau bagaimana Maksudnya Beriman kepada Kitab-kitab Allah Jadi beriman kepada Kitab-kitab Allah Itu Memiliki Makna Dan maksud Yaitu yang pertama Adalah Kita meyakini Bahwa Semua kitab-kitab Suci itu Adalah Turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala Merupakan Kalamullah Yang diturunkan Kepada Beberapa Nabi Dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Malaikat Jibril Alayhi salam Kemudian Yang kedua Yang harus kita Yakini Ketika kita Mengaku beriman Kepada kitab-kitab Allah Adalah Kita meyakini Bahwa Yang ada Di dalam Kitab-kitab Suci Yang Allah Turunkan Itu adalah Merupakan Kalamullah Merupakan Firman Allah Bukan Perkataan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tentu ini Maksud kita Adalah Ayat-ayat Yang memang Asli Yang diturunkan Ya Ayat-ayat Asli Yang Merupakan Asli Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah ada Ayat-ayat Dari Di dalam Kitab-kitab Tersebut Yang tidak asli Ada Karena Kitab-kitab Suci Sebelum Al-Quran Itu Mengalami Pemalsuan Ada Beberapa Ayat yang Dihilangkan Ada Ayat yang Dirubah Dan Sehingga Tidak Murni 100% Kitab-kitab Suci Itu Jadi Yang Murni Itulah Yang kita Yakini Itu adalah Merupakan Kalamullah Merupakan Firman Allah Bukan Perkataan Dari Makhluk Perkataan Dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita Meyakini Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Memiliki Sifat Mampu Berbicara Memiliki Sifat Al-Kalam Itu Bisa Berbicara Tentu Berbicaranya Allah Sifat Allah Berbeda Dengan Sifat Mahluknya Karena Allah Menegaskan Dalam Al-Quran Tidak Ada Satupun Yang Sama Setara Semisal Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Itu Maha Mendengar Lagi Maha Melihat Jadi ketika Kita Mengatakan Allah itu Memiliki Sifat Kalam Bisa Berbicara Bukanlah Berarti Bicaranya Allah itu Firman Allah itu Sama Dengan Bicaranya Makhluk Makhluk itu Manusia Contohnya Berbicara Lewat Mulutnya Dengan Dengan Lisanya Dan Semua Alat-alat Yang ada Di dalam Mulut Sehingga Keluarlah Ucapan Keluarlah Perkataan Itu adalah Makhluk Tidak Boleh kita Menyamakan Allah Dengan Makhluk Lantas Terus Kita Menyamakan Bahwa Allah Juga Punya Mulut Lisan Dan Terusnya Kita Tidak Boleh Menyipati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Dengan Sifat-sifat Yang sudah Ditetapkan Dalam Al-Quran Dan Sunnah Karena Zat Allah Itu adalah Gaib Tidak Ada Manusia Yang Pernah Melihat Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Mereka Masih Hidup Di Dunia Tidak Ada Mereka Yang Pernah Melihat Zat Allah Karena Itu Tidak Boleh Manusia Menyipati Allah Dengan Satu Sifat Apapun Tanpa Ada Sumbernya Dalilnya Dari Al-Quran Maupun Dari Hadis Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Ini Yang Kedua Yang Pertama Tadi Kita Meyakini Kitab Suci Itu Berasal Dari Allah Yang Kedua Bahwa Kitab Suci Itu Merupakan Firman Allah Kemudian Yang Ketiga Kita Beriman Kepada Kitab Kitab Allah Maksudnya Adalah Kita Meyakini Bahwa Antara Satu Kitab Dengan Kitab Yang Lain Itu Saling Membenarkan Karena Kitab Kitab Yang Turun Dari Allah Itu Ada Berapa Kitab Diantaranya Adalah Kitab Zabur Turun Kepada Nabi Daud Kitab Taurat Kepada Nabi Musa Kemudian Kitab Injil Kepada Nabi Isa Dan Al-Quran Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wai Sallam Jadi Antara Satu Kitab Dengan Kitab Yang Lain Itu Saling Membenarkan Tidak Justru Saling Menyalahkan Dan Saling Membantah Tidak Karena Sumbernya Sama Sumbernya Sama Satu Dengan Yang Lain Itu Saling Membenarkan Walaupun Syariatnya Berbeda Ya Tapi Usulnya Adalah Sama Inti Dari Ajarannya Adalah Sama Yaitu Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Nabi Daud Nabi Musa Nabi 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 Muhammad Semuanya Itu Adalah Mengajarkan Tauhid Ya Kitab-kitab Suci Yang Turun Dari Allah Itu Juga Inti Ajarannya Adalah Mengajarkan Tauhid Karena Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Dalam Al-Quran Sungguh Kami Sudah Mengutus Kepada Setiap Kaum Itu Rasul 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 Yang Mereka Itu Menyeru Kepada Kaum Untuk Beribadah Hanya Kepada Allah Dan Hendaklah Mereka Meninggalkan Tauhid Sesembahan Selain Allah Subhanahu Kemudian Yang Berikutnya Kita Harus Meyakini Bahwa Al-Quran Itu Sudah Memansuhkan Kitab-kitab Suci Sebelumnya Al-Quran Sudah Menaseh Jadi Kitab-kutab Suci Sebelum Al-Quran Kitab Zabur Taurat Injil Itu Dengan Datangnya Al-Quran Maka Kitab-kitab Suci Sebelum Al-Quran Itu Otomatis Mansuh Artinya Tidak Boleh Diamalkan Lagi Isinya Tidak Boleh Menjadi Patokan Dalam Hukum Tapi Yang Menjadi Patokan Adalah Al-Quran Semua Umat Semua Umat Yang Hidup Sesudah Datangnya Al-Quran Maka Mereka Wajib Hukumnya Menjadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Hidup Karena Apa yang Ada Di Dalam Kitab Taurat Apa yang Ada Di Dalam Kitab Injil Sudah Dirangkumkan Di Dalam Kitab Suci Al-Quran Karena Karena Itu Maka Semua Umat Wajib Menerima Al-Quran Wajib Menjadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Hidupnya Wajib Menerima Da'wah Dan Syariat Nabi Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Karena Itu Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Menjelaskan Bahwa Tidak Ada Seorang Yahudi Tidak Ada Seorang Nasroni Yang Mereka Mendengar Da'wahku Sudah Mereka Mendengar Kehadiranku Aku Sudah Diutus Menjadi Nabi Menjadi Rasul Namun Mereka Tidak Beriman Kepadaku Niscaya Mereka Akan Menjadi Penghuni Neraka Naudhubillah Mintalik Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Adalah Nabi Akhir Zaman Penutup Para Nabi Dan Rasul Da'wah Beliau Adalah Untuk Seluruh Alam Untuk Seluruh Umat Manusia Di Arab Maupun Di Luar Arab Karena Itu Da'wah Beliau Harus Diterima Oleh Semuanya Baik Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Akan Kita Lanjutkan Sesudah Pesan Pesan Berikut Ini Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Masih Di Pembahasan Rukun Iman Yang Ketiga Yaitu Beriman Kepada Kitab-kitab Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Kita Sudah Jelaskan Maksud Dari Beriman Kepada Kitab-kitab Suci Allah Yaitu Yang Pertama Adalah Kita Meyakini Kitab-kitab Suci Itu Adalah Merupakan Kitab-kitab Yang Turun Dari Allah Subhanahu Wa Bukan Firman Dari Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Ketiga Kita Meyakini Bahwa Kitab-kitab Suci Itu Saling Membenarkan Antara Satu Dengan Yang Lain Tidak Justru Saling Menyalahkan Dan Mendustakan Kemudian Yang Keempat Kita Meyakini Bahwa Al-Quran Memansuhkan Kitab-kitab Sebelumnya Jadi Dengan Datangnya Al-Quran Maka Kitab-kitab Sebelumnya Itu Tidak Wajib Untuk Kita Ikuti Isinya Syariatnya Yang Wajib Untuk Diikuti Oleh Semua Manusia Al-Quran Karena Itu Sebagaimana Dikatakan Oleh Rasulullah Orang Yang Hidup Dengan Di Masa Sudah Turunnya Al-Quran Dan Dia Mengetahui Al-Quran Dia Mengetahui Da'wah Rasulullah Tapi Mereka Tetap Dalam Agamanya Tidak Mengikuti Agama Rasulullah Tidak Menjadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Hidupnya Maka Jika Mereka Mati Maka Mereka Akan Mati Dan Masuk Kedalam Neraka Kemudian Dengan Dengan Kita Beriman Kepada Kitab-Kitab Suci Allah Itu Memiliki Buah Memiliki Manfaat Apa Manfaatnya Apa Buahnya Yang Pertama Adalah Al-ilmu Bi'ina Yatillah Bi'ibadihi Dengan Kita Beriman Kepada Kitab-Kitab Allah Meyakini Allah Sudah Menurunkan Al-Quran Menurunkan Kitab-Kitab Sucinya Zabur Taurat Injil Al-Quran Dan Suhub Ibrahim Maka Kita Menyadari Dan Mengakui Bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Memiliki Perhatian Yang Besar Kepada Hambanya Allah Itu Sayang Kepada Hambanya Allah Itu Sesudah Menciptakan Kita Tidak Dibiarkan Hidup Begitu Saja Tapi Diberikan Kitab Perdoman Hidup Diberikan Tuntunan Ajaran Syariat Yang Dengan Kita Mengamalkan Ajaran Allah Syariat Allah Maka Kita Akan Selamat Dunia Akhirat Maka Kita Akan Bahagia Hidup Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Jadi Kita Merasakan Inayah Allah Kita Merasakan Allah Itu Maha Pengasih Dan Penyayang Sehingga Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Apa Yang Sudah Allah Turunkan Kepada Kita Berupa Kitab Kitab Suci Jadi Orang Beriman Wajib Meyakini Hal Itu Wajib Meyakini Bahwa Allah Menciptakan Kita Dan Memberikan Pedoman Hidup Bagi Kita Bagi Siapa Yang Ingin Selamat Dunia Akhirat Bahagia Dunia Akhirat Maka Ambillah Kitab Suci Ajaran Allah Syariat Allah Tersebut Dan Peganglah Dengan Rat Kemudian Di antara Buahnya Juga Hikmahnya Dan Manfaatnya Adalah Kita Mengetahui Bagaimana Bijaksananya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Menurunkan Syariat Kepada Hamba Hambanya Ya Sebagaimana Kita Baca Sejarah Kita Baca Sejarah Tentang Turunnya Al-Quran Maka Al-Quran Itu Turun Sedikit Demi Sedikit Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Sallam Ya Tidak Langsung Sekaligus Namun Turun Sedikit Demi Sedikit Selama Lebih Kurang 23 Tahun Sejak Nabi Diangkat Menjadi Nabi Usia 40 Tahun Sampai Beliau Wafat Usia 63 Tahun Jadi Al-Quran Itu Turun Sedikit Demi Sedikit Dan Itu Adalah Tujuannya Supaya Manusia Bisa Menerima Al-Quran Bisa Melaksanakan Syariat Allah Allah Bisa Melaksanakan Apa yang Diperintahkan Dalam Al-Quran Dan Bisa Meninggalkan Apa yang Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Manusia itu Membutuhkan Waktu Untuk Berubah Tidak Bisa Berubah Drastis Dalam Satu Waktu Mereka Butuh Menyesuaikan Diri Mereka Butuh Beradaptasi Mereka Butuh Waktu Supaya Mereka Bisa Menerima Ajaran Allah Karena Itu Bagi Kita Yang Berdakwah Kepada Manusia Hendaklah Kita berdakwah Mengikuti Apa yang Diajarkan oleh Al-Quran Kita Berdakwah Secara Bertahap Tidak Sekaligus Tidak Berdakwah Secara Frontal Tapi Kita Harus Berdakwah Sedikit Demi Sedikit Secara Bertahap Dimulai Dari Yang Paling Penting Kemudian Yang Penting Dan Yang Lebih Rendah Darinya Jadi Bertahap Dimulai Dari Yang Paling Utama Kemudian Yang Penting Dan Selanjutnya Yang Paling Utama Adalah Dakwah Tentang Akidah Yang Benar Dan Dakwah Kepada Tauhid Sebab imana Rasulullah Mengutus Para sahabat Yang Pertama Sekali Diajarkan Adalah Tauhid Ini Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Adalah Ketika Kita Sudah Mengetahui Tentang Kitab-kitab Suci Allah Dan Kita Mengetahui Bahwa Kita Wajib Menjadikan Al-Quran Sebagai Peduman Hidup Maka Maka Kita Wajib Untuk Menerima Al-Quran Menerima Ajaran Al-Quran Mempelajari Al-Quran Membaca Al-Quran Mentadaburi Al-Quran Dan Mengamalkan Isinya Serta Mendakwahkannya Jadi kita Jadikan Al-Quran Sebagai Peduman Hidup Yang Halal Kata Al-Quran Kita Halalkan Yang Haram Kata Al-Quran Kita Juga Haramkan Dan Kita Tinggalkan Baik Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimulayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Berkaitan Tentang Beriman Kepada Kitab-kitab Suci Allah Kemudian Kita Lanjutkan Pembahasan Selanjutnya Tentang Beriman Kepada Rasul-Rasul Allah Yaitu Rukun Iman Yang Keempat Beriman Kepada Para Nabi Dan Para Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Dimaksud Dengan Beriman Kepada Para Nabi Dan Rasul Allah Kapan Dikatakan Seorang Itu Keimanannya Kepada Para Rasul Allah Itu Sudah Baik Dan Sudah Sempurna Maka Orang Yang Mengaku Beriman Kepada Para Nabi Dan Rasul Memiliki Empat Harus Memiliki Empat Hal Dalam Dirinya Yang Pertama Adalah At-Tasdikul Jazim Bi'an Allah Ba'at Fikuli Ummatin Rasulan Kita Harus Meyakini Bahwa Allah Sudah Mengutus Para Nabi Para Rasul Kepada Setiap Umat Allah Sudah Mengutus Seorang Utusan Manusia Pilihan Untuk Setiap Umatnya Untuk Mengajak Mengajak Kepada Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Disebutkan Dalam Banyak Ayat Al-Quran Diantaranya Adalah Walakad Ba'at Fikuli Ummat Rasulan Ani Budung Gaha Wajtanib Togud Dan Sungguh Kami Sudah Mengutus Untuk Setiap Kaum Untuk Setiap Umat Seorang Utusan Supaya Mereka Menyuruh Kepada Kaumnya Hanya Beribadah Kepada Allah Saja Dan Meninggalkan Togud Sesembahan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Yang Pertama Yang Kedua Kita Harus Meyakini Bahwa Apa Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Maupun Hadis Tentang Nama Mereka Nama Nama Para Nabi Itu Harus Kita Yakini Harus Kita Terima Yang Kita Meyakini Secara Mujmal Dan Secara Mufassal Yang Mereka Disebutkan Nama-namanya Dalam Al-Quran Dalam Hadis Maka Kita Terima Demikian Juga Dalam Hadis Yang Sahih Kita Terima Kita Yakini Kita Imani Dan Yang Tidak Disebutkan Dalam Al-Quran Namanya Tidak Disebutkan Dalam Hadis Namanya Maka Kita Imani Secara Mujmal Bahwa Memang Allah Sudah Mengutus Banyak Manusia Pilihan Untuk Mengajak Manusia Kepada Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dalam Sebuah Hadis Disebutkan Bahwa Jumlah Para Nabi Itu Ribuan Jumlah Para Rasul Allah Itu Ratusan Kurang Lebih Tiga Ratus Lima Belas Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Rasul Allah S.A.W. Jadi Lebih Banyak Nabi Daripada Rasul Lebih Banyak Nabi Daripada Rasul Dan Ulama Berbeda Pendapat Tentang Apa Perbedaan Antara Nabi Dan Rasul Apa Perbedaan Antara Nabi Dan Rasul Ada Yang Mengatakan Bahwa Nabi Itu Adalah Utusan Allah Yang Meneruskan Risalah Rasul Sebelum Mereka Mereka Tidak Membawa Syariat Yang Baru Mereka Hanya Membawa Mengajarkan Syariat Rasul Sebelum Mereka Jadi Ada Yang Mengatakan Nabi Itu Adalah Nabi Adam Dan Orang-orang Yang Diutus Untuk Meneruskan Ajaran Rasul Sebelum Mereka Mereka Tidak Diutus Kepada Kaum Yang Menentang Mereka Tapi Mereka Hanya Mengajarkan Da'wah Dan Risalah Para Rasul Sebelum Mereka Sementara Rasul Itu Adalah Dimulai Dari Nabi Nabi Nuh Alayhi Salam Yaitu Utusan Utusan Allah Yang Diutus Kepada Umat Manusia Yang Menentang Da'wah Para Nabi Dan Rasul Alakul Lihal Kita Meyakini Bahwa Allah Sudah Memilih Dari Hamba-hambanya Manusia Pilihan Untuk Mengajarkan Syariat Allah Supaya Kita Wajib Supaya Kita Mengikuti Ajaran Mereka Supaya Kita Bisa Selamat Di Dunia Dan Di Akhirat Kemudian Di antara Poin Di antara Kandungan Keimanan Kita Kepada Para Nabi Juga Kita Harus Meyakini Bahwa Mereka Itu Adalah Manusia Pilihan Yang Memiliki Sifat Mereka Tidak Pernah Berdusta Mereka Itu Adalah Orang Yang Jujur Dan Mereka Adalah Orang Yang Amanah Dan Mereka Adalah Orang Yang Cerdas Dan Mereka Sudah Menyampaikan Risalah Allah Subhanahu Wa ta'ana Dan Juga Kita Wajib Meyakini Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Walaikasalam Adalah Nabi Akhir Zaman Tidak Ada Lagi Nabi Sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Walaikasalam Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Ada Nabi Sesudah Nabi Muhammad Maka Itu Adalah Keyakinan Yang Batil Wajib Kita Tolak Dan Wajib Kita Ingkari Banyak Sekali Hadis Yang Menjelaskan Bahwa Tidak Ada Lagi Nabi Sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Walaikasalam Bahkan Ditegaskan Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Tidaklah Muhammad Itu Bapak Bapak Dari Salah Seorang Dari Kalian Tapi Muhammad Itu Adalah Walaikasalam Allah Tapi Muhammad Itu Adalah Kutusan Allah Dan Penutup Para Nabi Tidak Bapak Ibu Jangan Kemana Dahulu Insyaallah Akan Kita Lanjutkan Sesudah Pesan Berikut Ini Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kita Lanjutkan Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Kita Sudah Mulai Pembahasan Tentang Al-Iman Bir-Rusul Beriman Kepada Para Rasul Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Yang Dimaksud Dengan Beriman Kepada Para Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Antaranya Pertama Kita Meyakini Bahwa Allah Sudah Memilih Dari Hamba-hambanya Beberapa Orang Utusan Mereka Yang Ditugaskan Oleh Allah Untuk Menyampaikan Risalah Dan Ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kedua Kita Meyakini Bahwa Utusan Utusan Allah Itu Banyak Dan Yang Disebutkan Namanya Dalam Al-Quran Dan Sunnah Maka Kita Wajib Terima Wajib Kita Yakini Dan Yang Tidak Disebutkan Maka Kita Imani Secara Umum Karena Jumlah Para Nabi Dan Rasul Itu Sangat Banyak Tidak Hanya Seperti Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Nama-namanya Bukan Mereka Saja Karena Itu Dalam Surat Gofir Ayat 78 Allah Allah Menjelaskan Tentang Hal Itu Dan Sungguh Kami Sudah Mengutus Para Rasul Para Utusan Sebelum Kalian Wahai Muhammad Sebagian Dari Mereka Kami Sebutkan Namanya Kami Ceritakan Kepadamu Namanya Dan Sebagian Dari Mereka Tidak Kami Sebutkan Tidak Kami Ceritakan Tentang Mereka Jadi Ada Yang Disebutkan Kisahnya Dalam Al-Quran Dalam Hadis Dan Ada Yang Tidak Disebutkan Selanjutnya Adalah Kita Meyakini Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Nabi Akhir Zaman Nabi Penutup Para Nabi Dan Beliau Adalah Sayyidul Ambiya Pemimpin Para Nabi Dan Rasul Karena Itu Kita Wajib Mengimaninya Dan Kita Menerima Syariat Rasulullah S.A.W. Siapapun Dimanapun Suku Apapun Bangsa Apapun Dengan Diutusnya Nabi Muhammad S.A.W. Maka Mereka Wajib Untuk Beriman Kepada Nabi Muhammad Dan Tidak Lagi Mereka Wajib Untuk Melaksanakan Syariat Nabi Sebelum Nabi Muhammad Tapi Semua Manusia Yang Hidup Sesudah Diutus Nabi Muhammad Wajib Melaksanakan Syariat Nabi Muhammad S.A.W. Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadisnya Tidak Ada Seorang Yahudi Tidak Ada Seorang Nasara Yang Mereka Sudah Mendengar Dakwahku Sudah Mendengar Ajaranku Namun Mereka Tidak Mau Beriman Kepadaku Nisaya Mereka Akan Menjadi Penghuni Neraka Dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Menegaskan Nabi Musa Hatta Akhi Musa Nabi Musa Pun Kalau Beliau Hidup Sesudah Diutus Nabi Muhammad S.A.W. Nisaya Beliau Tidak Akan Bisa Melaksanakan Syariat Kecuali Syariat Yang Kubawa Kata Rasulullah S.A.W. Jadi Dari Itu Kita Wajib Mengimani Nabi Muhammad S.A.W. Beliau Adalah Nabi Akhir Zaman Tidak Ada Lagi Nabi Sesudah Nabi Muhammad S.A.W. Nabi Apapun Yang Diakini Manusia Nabi Sekte Apapun Sekte Ahmadiyah Nabi Nabi Yang Lain Sudah Nabi Muhammad Maka Wajib Kita Tolak Dan Kita Ingkari Dan Nabi Sudah Menjelaskan Bahwa Akan Banyak Muncul Orang Orang Yang Mengaku Menjadi Nabi Sesudah Nabi Muhammad S.A.W. Namun Mereka Itu Adalah Para Pendusta Mereka Itu Adalah Dajjalun Dan Itu Sudah Ada Semenjak Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Diantaranya Adalah Musailamah Al-Kazzab Musailamah Mengaku Dia Adalah Nabi Kutusan Allah S.W.T Yang Akhirnya Diperangi Oleh Rasulullah S.A.W. Dan Kita Wajib Meyakini Bahwa Apa yang Disampaikan Rasulullah Itu Wajib Untuk Kita Terima Apa yang Beliau Sampaikan Itu Adalah Benar Apa yang Beliau Perintahkan Wajib Kita Amalkan Dan Apa yang Beliau Larang Wajib Untuk Kita Tinggalkan Dan Kita Tidak Beribadah Kecuali Sesuai Dengan Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah S.A.W. Itu Adalah Merupakan Konsekuensi Kita Beriman Kepada Para Nabi Dan Rasul Konsekuensi Kita Beriman Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan Hal itu Sudah Ditegaskan Oleh Rasulullah Dalam Hadisnya Bahwa Semua Umatku Kata Beliau Akan Masuk Surga Kecuali Orang Yang Enggan Orang Yang Enggan Masuk Surga Tentu Dia Tidak Akan Masuk Surga Jangan Masuk Surga Makan Pun Sudah Disediakan Di Hadapan Kita Sepiring Nasi Lengkap Dengan Lautnya Namun Kita Enggan Untuk Memakannya Maka Makanan Tersebut Tidak Akan Sampai Kemulut Kita Ketenggorokan Kita Demikian Juga Masuk Surga Jadi Ditanya Oleh Para Sahabat Ya Rasulullah Siapa Mereka Enggan Masuk Surga Sungguh Aneh Ya Para Sahabat Tentu Heran Kok Bisanya Ada Orang Yang Tidak Mau Masuk Surga Tempat Segala Macam Kenikmatan Dan Keindahan Maka Dijawab Oleh Rasulullah S.A.W. 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 Sunnah S.A.W. S.A.W. Sehingga Kela Kita InsyaAllah Dikumpulkan Oleh Allah Mudah-mudahan Dikumpulkan Oleh Allah Di Dalam Surganya Bersama Nabi Muhammad S.A.W. Taib Selanjutnya Adalah Apa Buah Dari Keimanan Kepada Para Nabi Dan Rasul Apa Manfaatnya Apa Hikmahnya Ternyata Setiap Rukun Iman Itu Memiliki Hikmah Buah Dan Manfaat Yang Besar Jadi Manfaat Dan Hikmah Buah Beriman Kepada Para Nabi Dan Rasul Itu Diantaranya Adalah Kita Menyadari Dan Kita Merasakan Rahmat Allah S.W.T Karunia Allah S.W.T Dengan Diutusnya Para Nabi Dan Rasul Kepada Manusia Sungguh Kalau Allah Tidak Mengutus Para Nabi Dan Rasul Kepada Kita Niscaya Kita Akan Berada Dalam Kesesatan Niscaya Kita Akan Bergelimang Dosa Niscaya Kita Akan Berhura-hura Menghabiskan Waktu Dengan Berpoya-poya Menghabiskan Waktu Dengan Berbagai Macam Kemaksiatan Yang Itu Semuanya Akan Membawa Kita Kepada Kebinasaan Dan Kehancuran Karena Itu Kita Wajib Wajib Bersyukur Kepada Allah S.W.T Dengan Karunia Yang Sangat Besar Ini Kita Tidak Ada Hubungan Darah Hubungan Nasab Kepada Nabi Muhammad S.W.T Namun Kita Alhamdulillah Menerima Da'wahnya Melaksanakan Sunnahnya Dan Mudah-mudahan Kita Akan Tetap Istiqomah Sampai Ajal Menjemput Kita Karena Itu Keimanan Ini Adalah Merupakan Nikmat Yang Sangat Besar Yang Allah Berikan Kepada Kita Nabi Muhammad Memiliki Paman Yaitu Abu Talib Yang Sudah Banyak Berjasa Kepada Rasulullah S.W.T Yang Sudah Dianggap Sebagai Orang Tuanya Sendiri Dari Sejak Usia 8 Tahun Pamannya Inilah Yang Senantiasa Menjaganya Mengasuhnya Sampai Beliau Besar Sampai Beliau Diangkat Menjadi Nabi Pamannya Juga Memiliki Jasa Kepada Rasulullah Menjaga Rasulullah Dari Gangguan Orang-orang Kafir Orang-orang Mushrikin Namun Di akhir Hayatnya Beliau Qadarullah Tidak Menerima Da'wah Nabi Muhammad S.W.T Dan Beliau Sangat sedih Sekali Nabi Muhammad Sangat sedih Dengan Kejadian Tersebut Maka Diingatkan oleh Allah S.W.T Dalam Ayatnya Sungguh Kamu Tidak Bisa Memberikan Hidayah Kepada Orang-orang Yang Kamu Cintai Sungguh Allah Yang Memberikan Hidayah Kepada Orang-orang Yang Dia Kehendaki Jadi Hidayah Ini Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimulayakan Allah S.W.T Merupakan Nikmat Yang Sangat Besar Karena Hidup Di Dunia Ini Adalah Sementara Maka Hendak Kita Manfaatkan Hidup Ini Dengan Aktif Dalam Beribadah Dalam Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah S.W.T Jangan Terlena Jangan Kita Terlena Dengan Kenikmatan Jangan Kita Lalai Dari Beribadah Hanya Karena Mencari Harta Dunia Kemudian Diantara Buah Dari Keimanan Kepada Para Nabi Dan Rasul Juga Adalah Kita Mencintai Para Nabi Dan Rasul Para Nabi Dan Rasul Mereka Adalah Manusia Pilihan Allah S.W.T Mereka Sudah Mewakafkan Diri Mereka Jiwa Mereka Harta Mereka Untuk Allah S.W.T Mereka Wakafkan Di Jalan Allah S.W.T Mereka Wakafkan Demi Kebaikan Umat Manusia Rasulullah Muhammad S.W.T Beliau Banyak Sekali Ujian Cobaan Banyak Sekali Gangguan Dari Orang-orang Mushrikin Orang-orang Kafir Namun Dakwah Beliau Tidak Surut Beliau Tetap Semangat Bagaimana Supaya Dakwah Itu Sampai Keseluruh Umat Manusia Walaupun Beliau Dicacimaki Walaupun Beliau Dihina Walaupun Beliau Difitnah Dikatakan Gila Dan S.W.T Namun Beliau Tetap Semangat Beliau Tidak Surut Beliau Tetap Berharap Supaya Manusia Itu Bisa Beriman Kepada Allah S.W.T Kita Mengingat Kisah Beliau Ketika Berdakwah Ke Taif Beliau Menginginkan Supaya Penduduk Taif Itu Beriman Kepada Allah S.W.T Meninggalkan Keserikan Meninggalkan Kemaksiatan Namun Apa yang Beliau Terima Justru Yang Beliau Terima Adalah Lemparan Batu Sampai Beliau Tubuh Beliau Dipenuhi Dengan Luka Dipenuhi Dengan Darah Sampai Malaikat Pun Iba Melihat Rasulullah S.W.T Sehingga Kita Ketika Membaca Mempelajari Si roh Para nabi Dan rasul Kita Mendapatkan Mereka Adalah Orang-orang Yang ikhlas Mereka Adalah Orang-orang Mencintai Umatnya Karena Itu Kita Wajib Mencintai Mereka Mereka Berdakwah Tidak Mengharapkan Apa-apa Kecuali Mengharapkan Ridho Dari Allah S.W.T Karena itu Kita Wajib Mencintai Para Nabi Dan Rasul Terutama Nabi Muhammad S.W.T Demikian Bapak Ibu Pemirsa Yang dimuliakan Allah S.W.T Mudah-mudahan Bermanfaat Dan lebih kurang Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.W.T S.W.T Terima kasih telah menonton!